Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktifitas. Hari ini kami kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di mana ini adalah pertemuan yang ke-10. Untuk menilai sejauh mana progres kuliah kita. Atau mengalami kendala atau enggak. Kita akan sharingkan dulu. Sehingga nanti kan ada penambah buat kalian. Kalau untuk kuliahnya gimana dulu. Aku mau tanya. Sampai baru aku tambahin matahari yang akan aku ajarkan. Untuk beberapa materi. Dan nanti yang hadir. Itu kameranya ditampilin. Karena di sini aku buat on the record-nya aku rekam. Jadi nanti video yang hadir itu akan ada. Nama. Oh iya. Yang belum tulis nama. Nimp-nya boleh dikasih nama dulu. Di rename-nya. Sehingga akan jelas itu namanya. Mulai dari atas sampai ke bawah. Yang belum dikasih nama. Boleh dikasih nama dulu. Boleh dikasih nama. Dan videonya belum di on-kan. Boleh di on-kan dulu. Saya masuk on the record-nya. Biar kalian bisa masuk di sini. Oh iya. Apsen dari atas ya. Ada putri. Halo. Dengar. Dengar. Halo. Yang ada name-nya 165 siapa? Nggak ada namanya? Siapa? Dengar. Halo. Yunita dengar? Dengar Pak. Yunita habis betarin. Oke. Setidaknya punya lightristina. Dengar. Elah. Hadir-hadir. Oh iya. Yang belum meng-on-kan kameranya. Belum di on-kan dulu. Sini. On camera. Nanti kalau namanya nggak ada. Minimal kan orangnya ada. Berdasarkan name-nya. Ini 209 belum. Namanya. 165 belum. Hadir-hadir Pak. Harus terhadir. 221. 221. Jangan lupa absensi ya. Yang di samping. Di kolom komentar ya. Untuk kehadiran. Pak. Mungkin bisa hadir dulu. Di kolom komentar. Tulis nama. Ini. Kelasnya. Yang mulai ya. Sebelum saya buka untuk keom materi. Saya ingin tanya dulu. Yang sudah hadir dari 34 mahasiswa. Ada pengalaman kendala. Selamat. Selamat. Kenapa? 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 selamat. 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 Selamat menikmati. Selamat. Tidak ada kendala ya. Aman ya kuliahnya. Tunggu sudah apa yang ngerjain semua? Sudah, Pak. Tunggu sudah ngerjain semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berarti yang sudah hadir sini otomatis sudah ngerjain, Pak. Sudah ngerjain, sudah hadir? Berarti kan kerja lakunya nggak ada. Sudah, sudah dikerjain. Halo, dengar kan suaranya? Kok ditanya nggak ada yang jawab? Iya, Pak. Dengar, Pak. Pak, soalnya senyalnya susah. Karena abis, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Yang penting nggak ada kendala. Senyalnya mantap. Kuotan abis, Pak. Nggak, Pak. Oh, sama-sama. Ini, Pak. Ini, rumah. Makin happy. Tadi ditanya kendalanya ada yang jelas. Katanya tadi, ada kendala apa. Kendalanya sekarang ditanya kok. Sinyalnya ada yang panas. Sudah, Pak. Sudah, kan, Pak. ми-nya tolong di-upin, bro. Oke, kalau nggak ada ya biar aku mulai Oke, saya ingetin sekali lagi yang belum hadir mungkin bisa menghadirkan untuk kolom hadirannya di kolom untuk bisa absen dulu sehingga kalau sudah absen sehingga kalian bisa udah menyatakan hadir di sana kalau nggak ada kendala berarti udah aku bilang tadi kendala nggak ada absensi jalan terus hari ini kita akan bahas tentang materi selanjutnya jadi untuk saya mau tanya sedikit boleh ya aku tes dulu dari Ica, denger Ica Ica Putri Lestari denger Ica, denger Ica terima kasih Masih ingat Definisi Boleh dijawab Di antara Siapa yang masih ingat Definisi manajemen boleh dijawab Apa pak Definisi dari manajemen itu apa Definisi Boleh dijawab Siapa 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 Ada yang bisa jawab Siapa Ya siapa Boleh Sinyalnya Jumlah pak Ini bisa kedengaran pak suaranya Dengar suaranya Ini bisa denger dengan jelas pak Saya pak Siapa yang mau jawab Untuk mencapai tujuan yang sama pak Untuk mencapai tujuan yang sama Boleh Ada yang lain Suatu seni Dan Organisasian Super Organisasian Coba disebutin namanya Langkat tangan Boleh disebutin namanya Jadi kan aku bisa Selamat 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 Kelas Selamat Siapa Nadia Ya boleh Nadia Ayo silahkan Manajemen adalah Seni menyelesaikan pekerjaan Melalui orang lain Definisi Mary Parker College Ini berarti bahwa Seseorang Manajah Bertugas Mengharapkan Orang lain Untuk mencapai tujuan Organisasi Boleh Ada yang lain Siapa pak Boleh siapa Sinta ya pak Boleh Sinta Silahkan Menurut Sinta Manajemen itu adalah Sebuah Mengelola Atau Atau Merencana Sebuah Sebuah Kegiatan Sehingga Kayak itu Kenapa 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 Menjelaskan Ada lagi Terima Silahkan Erie silahkan Manajemen Adalah Seni penelitian Kerjaan Melalui orang lain Definisi Seperti Berarti Bahwa Seorang Manajemen Bertugas Mengatur Dan Mengarahkan Orang lain Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Menelangkan Kerjaan Dengan Orang lain Berarti Semua Pekerjaan Mula Dilakukan Orang lain Terima Terima Kalau itu Manajemen Boleh Mengerti Kalian Berarti Jangan Sampai Kalau Udah Manajemen Sumber Daya Manusia Terus Kalian Nggak Ingat Apa Itu Manajemen Jadi Minimal Kalian Harus Tahu Dulu Bagaimana Mengatur Diri Kalian Untuk Mengatur Jangan Jangan Tumatis Menantai Manajemen Artinya Mengatur Kalian Serahkan Semua Pekerjaan Ke Orang Lain Jadi Pekerjaan Itu Boleh Kalian Kerjakan Dengan Sendirinya Atau Dengan Bantuan Orang Lain Pekerjaan Itu Dikerjakan Melalui Ilmu Dan Seni Jadi Bagaimana Ilmunya Digunakan Seninya Dimanfaatkan Jadi Bagaimana Perpaduan Antara Ilmu Dan Seni Tadi Digunakan Jadi Kalau Kalian Pendekatannya Tidak Sesuai Untuk Mendekatkan Terhadap Ilmu Yang Sudah Ada Tapi Gimana Untuk Seni Mencapai Tujuan Kalian Tidak Maka Akan Buang Sumber Daya Yang Ada Kenapa Di dalam Penggunaan Sumber Daya Manusia Itu Bukan Hanya Sumber Daya Manusia Yang Contoh Kalau Kalian Kuliah Otomatis Digunakan Sumber Daya Lainnya Ada Model Ada Beberapa Unsur Yang Lain Ada Waktu Agar Efektif Tanpa Meminit Pekerjaan Sesuai Yang harus Di Otomatis Yang harus Kalian Kerjakan Adalah Bagaimana Mengatur Meminit Sumber Daya Manusia Agar Efektif Dan Efisien Untuk Mencapai Tujuan Jadi Tujuan Gimana Tapi Harus Tahu Dulu Target Yang Harus Kalian Capai Jangan Sampai Kalian Sudah Membuang Banyak Banyak Itu Kalian Tidak Denggunakan Dengan Baik Itu Yang Harus Kalian Perhatikan Sekarang Kalau itu Manajemen Sekarang Masih Ingat Unsur Manajemen Itu Apa Ada Yang Masih Apa Unsur Manajemen Pernah Dibat Apa Memani Metode Material Market Sama Mesin Dan Satu Lagi Informasi Kata Bapak Kalau Informasi Itu Sangat Penting Boleh Jadi Meneng Harus Tahu Dulu Unsur Untuk Penting Jadi Kalau Kalian Punya Ilmunya Sebagaimana Jemen Gimana Tapi Kalau Sudah Unsurnya Kalian Kalian Sudah Pegang Kalian Semua Punya Unsur Manajemen Yang Bagus Tapi Harus Dimanfati Jangan Sampai Dijunakan Nah Itu Yang Jadikan Harus Disesuaikan Kalau Kalian Misesuaikan Dengan Apa Sumber Daya Manusianya Sumber Daya Modalnya Gimana Pasarnya Otomatis Itu Harus Digunakan Dengan Baik Karena Aku Sangat Penting Banget Ketika Ketika Ini Adalah Tujuannya Dicapai Nanti Kedepannya Jangan Jangan Sampai Kalian Udah Tidak Tau Pasarnya Nanti Kemana Jangan Sampai Itu Yang Harus Dilihat Bagaimana Manak Dan Sebagainya Itu Yang Harus Dilihat Jadi Minimal Kalian Harus Tau Dulu Seberapa Besar Kalian Bisa Mengatur Diri Sendiri Bisa Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Jadi Kalau Sekarang Kalian Udah Kulia Terus Kalian Target Targetnya Kecil Ngaruhi Dari Kalian Jadi Kalian Udah Buang Buang Tenaga Dengan Ekstra Meskipun Sekarang Secara Daring Udah Buang Buang Kuota Ada Yang Dapat Bantuin Gratis Kuota Ada Yang Dapat Bantuin Kota Gratis Ada 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 Dapat Dapat Kenapa Dapat Aku Dapat Jadi Otomatis Kan Ada Habarnya Kalau Gak Dapat Uang Sendiri Jadi Jangan Sampai Awalnya Kita Buang Buang Besar Kita Kerjakan Semuanya Tapi Gratis Malah Turun Ini Apapun Yang Mudah Kalian Keluarkan Untuk Biaya Itu Harus Dimaksimalkan Dengan Kuliah Yang Baik Sampai Nanti Sudah Bayar Kuliah Tapi Kuliahnya Gak Masih Ada Yang Mau Diseringkan Pemata Kuliah Yang Saya Ajarkan Mungkin Masih Ada Yang Ganjel Ketika Kalian Kuliah Oh Bapak Ini Cuma Masih Saya Belum Sempat Tanya Dan Sebagainya Di antara Kalian Boleh Sharing Ke Saya Nanti Bisa Saya On the Record Buat Dijawab Nanti Kita Sharing Sama Temannya Kita Anggap Di Pemimpin Adalah Semua Pesat Dan Punya Pesat Yang Sama Ada Ada Nggak Apa Semuanya Sudah Paham Yang Sudah Saya Berikan Sebelumnya Paham Bapak Paham Pak Bikin 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 Bisa Bikin Posisinya lagi Kalian udah paham, menurut aku ya tinggal kalian pegali lagi Jadi jangan sampai ya Yang kita sampaikan hanya karena keterbatasan Dan kemisi kita yang udah Kalian gak Melakuin Harus kalian Tetap melakuin Lebih baik Meskipun kita Mungkin untuk bisa menyerap Dimana materinya adalah tentang penilaian prestasi kerja Ada yang tahu tentang penilaian prestasi kerja Atau ada yang bekerja Halo Halo Masih menyimak? Masih pak Masih pak Masih pak Masih pak Ini pak Banyak yang mati lampu pak Di linggau pak Pinyaknya ilang pak Mati lampu Ini pak Dinggal Pak Maksudnya Paksudnya 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 Kirim kuota Pak Pak Wotan abis pak Kota Abis pak Aku Wai Pian ini pak Kirim kuota Wifi Raja nih Pak Wifi Raja Jadi harapannya pengorbananmu akan sesuai dengan hasil Amin Oke Pak Oke Pak Sampai disimak ya Hari ini aku mau jelasin ini Tentang prestasi kerja Saya mau jelasin sedikit prestasi kerja itu apa Jadi secara proses Peninjauan bagaimana peninjauan ulang dan evaluasi terkait prestasi kerja Dimana disitu bisa diarik secara priodik Namanya secara berkala Bisa sampaikan secara tindak lanjut ke depannya Bisa secara disampaikan Secara berkala Penilaian kalau kita sendiri bekerja Kerjaannya Bagaimana yang sudah dikerjakan Sesuai Atau enggak Terus dinilai juga adalah bagaimana nilai kehadiran dan jujuran Dalam sebuah organisasi Jadi otomatis kalau dia bekerja Otomatis dinilai Terus mana yang mengerjakan Kerja Mana yang tidak bekerja Dan tidak mengerjakan Bekerja Dan saya mau jelaskan Pentingnya suatu prestasi Untuk bisa mengasih peluang Untuk kalau kalian sudah bekerja Kalian harus bekerja dengan baik Dimana posisinya pekerjaan Kalian akan bekerja dengan baik Jadi jangan milik Oh ya pekerjaan ini kalau berasal Saya enggak bisa Otomatis jangan enggak usah berpikir kayak gitu Otomatis kerjakan dulu Semal mungkin Untuk bisa menilai Barisanya Kerjaan itu bisa kalian lakuin Jangan sampai Kerjaannya Jika kalian kerjakan Kalian cuma ngeluh ya Jadi salah satu dari pekerjaan tadi Yang sudah kalian kerjakan Itu di peluru Lalu organisasi menilai Kinerja kalian Baik buruknya nanti Jadi jangan sampai pekerjaan yang sudah Di amalkan Kejakan dengan baik Terus pelhargaan Jadi kalau pekerjaan Kalian sudah dikerjakan dengan baik Otomatis Suatu instansi Atau perusahaan Mungkin akan bisa mempertimbangkan Dari pekerjaan kalian Jangan sampai Pekerjaan yang sudah Hal Itu akan jadi sia-sia Kalau kalian Tidak melakukan dengan baik Dan menjadi peluang Buat kalian Mudah-mudahan ke depan Bisa dapat penghargaan Dari suatu organisasi Atau perusahaan Dan menjadi lebih baik Dan selanjutnya adalah Arir Otomatis Dengan teman Kejayaan Oh ya Bekerja dengan baik Otomatis akan dilakukan Peningkatan pekerjaan jabatan Nanti akan dipertimbangkan adalah Oh ya Oh itu kan Nanti saya sampai Jangan sampai perusahaan menilai Pekerjaannya tidak secara objektif Jadi bagaimana pekerjaan ini Kalian sudah mengerjakan Oh ya Pusahaan memilih orang yang tidak bekerja Maka itu adalah salah Otomatis Kalau Peningkatan baik Matematis akan Bikin Tentang ponsel Pekerjaan yang sudah kalian Tentang ponsel Jangan sampai Pekerjaan objektif Terhadap orang lain Jangan sampai ya Tentara objektif mungkin Sedikit mengingatkan Untuk aksensi Boleh di chat Sementara ditulis Ketamani Untuk Terus Untuk Yang belum kasih nama Di kolom Namanya Boleh dikasih nama Penilaian dari segi Nama Di absensinya Terus Secara objektif Sampau 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 selanjutnya tujuan prestasi kerja prestasi kerja pertama tujuannya adalah untuk melihat kualitas pekerjaan kualitas pekerjaan itu juga bagaimana pekerjaan yang sudah dilakukan oleh terus adalah kendala kalau ada kendala ketika dalam bekerja maka itu harus kendala apa yang akan dilakukan oleh sebuah karyawan kendalanya sehingga dengan prestasi kerja selanjutnya dilihat dari jadi prestasi kerja juga mempengaruhi dari tingkat tingkat pembelian dari balas jasa diberikan oleh perusahaan terhadap penggawainya jadi kalau penggawainya adalah kinerjanya bagus balas jasa kompensasinya juga akan lebih bagus kalau ada lembu dan sebagainya kalau ada lembu dan sebagainya itu akan tiba dikasih tambahan insentif oleh perusahaan terjangkau dan sebagainya itu akan mempengaruhi dari perusahaan terhadap perusahaan terhadap perusahaan terhadap kita pengen masuk otomatis karyawan juga pengen disana saling-saling membutuhkan jadi gak ada yang dirugikan kalau memang bisa bekerja sama dengan baik itu harapannya terus adalah sikap, jadi kalau kita mempengetahui adalah bekerja karyawan yang mudah bekerja otomatis kita bisa adalah pada suatu bekerjaan, otomatis kalau dia merasa, oh ya saya adalah loyalitas terhadap perusahaan otomatis dia akan mikirin bagaimana perusahaan mengalami kemunduran, kalau dilihat dari pekerjaan yang baik halo masih bisa mendengar makasih pak masih bisa disimakkan sampai sana makasih pak mau nanya pak iya boleh boleh kenapa apa sebutin nanya-nanya apa namanya atau kalau masih berumur itu bisa ditanyanya di komen atau kalau memang kendala suaranya coba bagaimana kalau misalnya kita bekerja di instasi negara dan itu konteks kita yang bekerja di pokoknya bekerja dengan instasi negara sama perusahaan itu sama oh jadi pekerjaan yang bukan dikerja di instansi pemerintah atau swasta jadi pada intinya untuk penilaian pekerjaan itu semua gak pengen ada dirugikan bahwa pihak swasta maupun pihak BWPN atau pegawai negeri atau jadi di bidang swasta maupun pegawai BWPN atau BMS otomatis badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta mereka gak pengen dirugikan antara kedua belah pihaknya jadi pada penilainya sama dari situ mungkin ada peningkatan dari memiliki kelebihan beberapa yang dalam penilaiannya dari terlebih kelebihan 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 kita sama-sama mengembangkan semua keusahaan dan tidak ingin dirugikan untuk perusahaan ini harus dilihat di ucap yang bersama ingin perusahaan yang bunuh perusahaan 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 tidak ada penilaian kerja di suatu organisasi itu Pak apa pengaruhnya jika tidak ada penilaian kerja yang berhasil di ganti pengaruhnya kalau tidak ada penilaian kerja Pak di dalam di dalam di dalam organisasi mana pengaruhnya kalau saya tidak ngasih penilaian terhadap kalian kira-kira ada yang masuk dalam Zoom hari ini banyak Pak yang tidak masuk Pak jadi otomatis kalau saya tidak ada yang ngasih penilaian otomatis pasti banyak yang tidak akan masuk dalam Zoom ini otomatis semua perusahaan atau instansi BUMN otomatis melakukan penilaian kalau tidak dikasih nilai otomatis dia kayak ayam lepas atau ayam lepas dia tidak tahu mau masuk andang dimana atau dia tidak mau tahu ah sudah persetan dengan perusahaannya jadi akan mikir begitu mau maju atau tidak dia tidak peduli atau untuk mendapatkan COVID atau mendapatkan dia tidak peduli jadi jangan sampai pengusahaan pengaruh atau punya pegawai yang tidak punya tanggung jawab nah itu yang harus dipikirin jadi jangan sampai perusahaan punya karyawan yang tidak punya tanggung jawab dan dia harus punya tanggung jawab yang penuh memudahkan perusahaan yang bisa menilai itu karena apa dia tidak akan bekerja orang cuma duduk dia otomatis datang dia harus bekerja terima kasih terima kasih Raja Anan Raja Anan silakan bertanya Raja Anan silakan bertanya Raja Anan oke kalau tidak ada boleh yang lain oke untuk yang baru masuk mungkin saya silakan tanya Pak oh iya boleh Raja Anan Raja Anan Raja Anan ya boleh silakan boleh silakan adakah hubungan penilaian kinerja dengan promosi jabatan Pak penilaian kinerja dengan promosi jabatan oke oke terima kasih Ibu ya Pak penilaian prestasi dengan penilaian jabatan otomatis ada hubungan kenapa karena disana tadi saya sebutkan adalah bagaimana jenjang karir itu akan bisa mengaruhi dari tingkat penilaian pekerjaan tadi jadi otomatis kalau kalian sudah ngerjai pekerjaan dengan baik otomatis orang akan merekomendasikan kalian secara tidak langsung contohnya contohnya ada pengosongan jabatan terhadap suatu depatermen atau kebagian tapi orang kebingungan untuk milih devisi itu sehingga inginnya siapa otomatis itu akan dimereview dari pekerjaan pasti untuk lihat pekerjaan yang sendiri pernah dilakukan oleh si karyawan tadi jadi harus dilihat dulu pekerjaannya yang pernah dia lakuin apa aja itu akan melihat dari pekerjaan itu jadi jangan sampai pekerjaan yang sudah dilakukan orang yang tadi jabatan tadi dikasihkan orang yang gak males atau tidak pernah masuk atau tidak pernah melakuin dan sebagainya maka nilainya akan salah maka harus dilihat dulu orang pekerjaan pekerjaan yang pernah dilakukan si orang tersebut jadi pegawai atau pekerjaan dilihat jadi kalau dilihat hubungannya mantis ada hubungannya antara penilaian pekerjaan dengan jinjian karir atau promosi jabatan seseorang karena akan menilai dari pegawai tersebut baik buruknya usaha gak akan menilai sebuah padahal suatu jabatan punya kekuatan yang baik atau jarang masuk atau kata oh iya saya mau jelasin sedikit untuk yang baru saya belum saya aprob untuk bisa masuk nanti dia bisa masuk ke tahap kedua aku pikir untuk pertemuan pertama cukup ya kalaupun ada ditanyakan nanti bisa sharing lagi di grup nanti boleh bertanyaan lagi bisa diperhatikan untuk on me kameranya untuk biar saya lihat siapa aja yang hadir karena disini ada ada name juga saya kalau itu berhasil name saya harus cek dulu tapi kalau gak udah jelas saya hadir lho sama sadir aku mau lihat di sesi yang pertama mumpung ada sinyal jiri juli ada ada jiri jiri ada 205 ada winda ada 5 ada patung patung adjir di atas adjir ada jiri juli hadir terima kasih Ibang, Ibang gue ntar nih Pak, Ibang oke, cukup ya ini boleh, Pak saya udah coba, Pak Pak saat itu depan saat itu depan pakai oh iya, yang sudah ikut sesi saat itu depan pakai zoom lagi aja, Pak yang sudah ikut sesi pertama terus tuh, Pak ikut waterpung terus tuh, hadir Pak sudah flush oke Oke, menurut saya, Pak. Saya sedih, Pak. Saya sedih. Saya sedih. Oke, itu depan. Selamat menurut saya ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wabarakatuh semuanya.